Terima kasih. 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 kita kupas terus siapkan juga cabai yang telah Mama Aura iris serong ini Mama Aura menggunakan cabai keriting kemudian 1 sendok makan saus tomat kemudian 1 sendok makan saus cabai nah kemudian kita masak ya jangan lupa siapkan juga minyak goreng dan air secukupnya untuk proses memasak yuk kita ke selanjutnya nih pertama-tama Bunda kita taburi ikan asinnya dengan tepung terigu kita bolak-balik ya di sini fungsi dari tepung terigu ini biar nanti ikan asinnya saat kita goreng tidak pecah Bunda jadi saat kita goreng nanti rapi ya hasilnya tidak hancur ikan kembungnya memang Aura pakai ayak saja nah jika setelah begini nanti kita goreng ya Bunda nah kemudian disini kita akan menggoreng ikan asin disini Mama Aura menggunakan minyak goreng bekas ya yang baru satu kali pakai ini bekas goreng bawang goreng kemarin kemudian kita panaskan minyak gorengnya kemudian kita goreng ikan kembung asin atau ikan asin kembung nah jika telah matang kita balik ya Bunda nah kan tidak pecah ya Bunda tidak hancur ikan asin kembungnya itu tadi manfaatnya Mama Aura kasih tepung terigu Bunda fungsinya disini supaya ikan gorengnya tidak pecah karena biasanya ikan kembung asin itu kalau tidak baik atau tidak bagus itu nanti hancur Bunda nah kita angkat dan kita tiriskan ya Bunda selanjutnya kita akan menumis bumbu Bunda kita tumis bawang putih kemudian kita masukkan bawang bombay kita aduk-aduk kemudian kita masukkan petai tuh kita aduk-aduk Bunda sampai merata nah kita aduk-aduk terus sampai baunya harum jika warna bawangnya sudah berubah kemudian kita masukkan cabai keriting yang telah kita iris serong tadi Bunda aduk-aduk sampai merata Bunda enak sekali ya bau petainya ini akan auto ya nambah makan kita nah selanjutnya kita masukkan saus tiramnya Bunda kemudian lanjut dengan kecap manis saus tomat kita masukkan kemudian masukkan juga saus cabainya ini enak sekali Bunda untuk makan siang atau menu bulan puasa nah kita tambahkan sedikit air Bunda secukupnya saja agar apa kuahnya ini lumayan ada ya biar bumbu-bumbu tadi tidak gosong oleh minyak kita kasih sedikit air kita aduk-aduk terus sampai airnya mendidih aduk-aduk aduk-aduk kemudian kita masukkan penyedap rasanya disini Mama Aura tidak menggunakan garam ya Bunda karena tadi udah ada garam dari saus-saus tadi kemudian ikan asinnya juga sudah asin ya jadi tidak perlu penambahan garam kita aduk-aduk terus sampai bumbunya kuahnya agak kental kita biarkan airnya agak menyusut ya enak sekali nih Bunda apalagi untuk bulan puasa nih cocok sekali untuk makan sahur kita atau menu berbuka puasa terakhir kita masukkan daun bawangnya kita aduk-aduk sampai merata enak sekali Bunda kemudian terakhir kita masukkan ikan kembung asin yang telah kita goreng tadi kemudian matikan kompornya ya Bunda dan kita ke step terakhir kita tata di atas piring kita tata siap untuk dinikmati dengan nasi hangat untuk membangkitkan selera makan kita Bunda pas kali ini ya menu untuk sahur kita atau berbuka puasa demikian Bunda tutorial kita kali ini kemudian jangan lupa bagi yang belum subscribe yuk di subscribe like share dan komentarnya sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih telah menonton dadah selamat menikmati